Untuk mencoba membuka luang atau menjadi posisi yang pas, Rudy Dayan sudah dilakukan. Gol, 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 gol. Iya, Bung Edo. Kali-kali ini Eka letuskan balon yang pertama, Bung Edo. Ya, atau mencetak gol yang pertama ini. Betul sekali, Bung Wajar. Namun sebenarnya kita lihat dulu tayang ulang yang terjadi atau gol yang terjadi tadi. Melalui tenangnya bebas yang dilepaskan tadi. Yang berbuah gol. Dan kali ini pencetak gol bagi Persika setampaknya Egan Ugraha, saudara. Pemain bernomor punggung 11 mengumpatkan umpan dari Kapten Tim Rudy Dayan melalui tenangnya bebas. 1-0 sedang. Iya, pertandingan lumayan sangat menarik, Bung Edo. Ya, dari Persipu, Kota Depok. Masuk, Bung Edo. Rupanya gol, 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 gol. Di saat saya jeda ngambil air minum, Bung Fajar. Ya, Bung Edo. Ternyata umpan manios tadi mampu dimaksimalkan. Umpan sangat memanjakan itu. sundulan yang sangat banyak untuk bersibu bercetak oleh nomor-nomu adri muda juta wijaya iya Bung Edo, sekarang permainan agak sangat menarik nih Bung Edo kalau udah mulai satu-satu Bung Edo betul sekali, akan semakin menarik berganti serangan berdarah-darah kembali berkat gue yang ciptakan tadi oleh Andri Yudha Iswita Wijaya para sipu kota Depok mampu menyamakan gedukan menjelang air babak yang pertama ini sedar-sedarang, satu sama persika subah nampaknya mengenai tangan tadi, coba kita lihat yang ulang sedarang pemelut yang terjadi dan ya, nampaknya dari sisi yang lain mungkin Bung di rumah Bung Pajar ya iya Bung Edo nampaknya tadi bola mengenai tangan dan wasit Asa Jakarta Pusat langsung menunjuk titik putih dan nampaknya Andi Ramadana yang akan menjadi Al Gojo mengesekusi tenangan penalti Bung Pajar kita nantikan saja yuk kita nantikan lebih sama-sama banget Bung TV terutama para supporter persika subah dan Cek Buar Terima kasih yuk seserah baru saja tadi tercipta gol untuk Persika Subang kembali leading menjelang berakhirnya babak yang pertama ini berkat gol dari titik putih yang dilesakan tadi oleh Andi Ramadhanan main bernomor punggung 27 ya kali ini persipu mencoba diangkat pertandingan yang kedua Persika 1951 akan berhadapan dengan PSGC ya grup yang sangat panas segera grup neraka saat ini sangat sengit persaingannya masih berlangsung pertandingan dan ya Persikas kirimkan bola ke sektor sebelahnya maksudnya ada Spar dan Paris ya ya masih mencoba ngontrol bola pada Paris sambil arah klirik mencari kawan mundur ke belakang berikan kepada Willy Sugiyan berkat umpan yang sangat bagus berkat umpan yang sangat gurilem gurilem segera umpan bekil yang diberikan kepada Egan Ubraham akhirnya mampu melepaskan tenang keras dan masuk ke gawang emisam sekaligus berubah keadaan menjadi 31 sesudah kembali menjauh segera untuk di persikas Kabupaten Sundar coba kita lihat segera orang-orang pendudukan keras berkat umpan video tadi dan meluncur deras masuk ke sisi Kiri Gawang dari emisam para sipu para penonton di sebelah timur dan Oh sudah sudah cukup banyak juga nampaknya yang menghadiri pertandingan ini sudah mulai masukin dan nampaknya pertandingan sudah berakhir saudara antara persikas Subang yang berhadapan dengan persipu kota Depok dengan skor akhir persikas tiga dan persipu satu ya masing-masing gol persikas diciptakan oleh dua oleh pemember nomor punggung 11 yaitu Egan Ugrahan dan satu gol diciptakan oleh Andi Ramadana pemain bernomor punggung 27 setelahkan gol balasan diciptakan satu pengembar nomor punggung 20 Andri Yudha